Kian marak pencurian barang yang aneh-aneh, pakaian dalam wanita yang sedang dijemur kerap jadi sasaran maling. Padahal apapun bentuknya pelaku pencurian bakal kena curat pidana. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Patroli, saya Nurul Cinta pamit. Sesaat lagi akan ada program fokus bersama Sulfi Karnagi. Berikut informasi selengkapnya. Dalam suasana sepi di siang hari, pria bermotor ini langsung mengambil pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di area Jalan Jomas Kembangan, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, dirinya muandar-mandir untuk memastikan kondisi aman. Miris, pencurian pakaian dalam wanita ini rupanya bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah beberapa kali sehingga membuat warga resah. Begitupun dengan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, pria ini diamankan gara-gara mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu tepergok ketika menyasar barang curiannya. Bahkan, dirinya sudah melakukan aksi memalukan itu sejak satu bulan terakhir, sejak berpisah dengan istrinya. Ternyata dia sama istrinya sudah bisa, kata istrinya dibuat lari orang, kemudian dia memenuhi asatnya itu, kemudian dia celana dalam itu untuk bahan imajinasi dia memuaskan seksualnya. Kini pelaku ditahan di Mapolsek, Peloso, Jombang dan terancam pasal pencurian dengan pemberatan yang hukuman yang maksimal lima tahun penjara. Ya, tindak pidana yang menjerat para pencuri pakaian dalam jadi bukti serius bahwa sekecil apapun barang curiannya akan tetap masuk kerana hukum. Tim Liputan melaporkan.